Saudara berbicara tentang uang, tentang persembahan, tentang apa yang diberikan oleh anak-anak Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di gereja, ataupun untuk pemberkatan, memberkati apa saja, hal ini sangat sensitif sekali. Dan sering dibicarakan, apalagi belakangan ada banyak orang, entah kenapa, selalu saja menyinggung tentang persembahan. Perpuluhan lah, persembahan barang lah, dan sebagainya lah, hidup mewah, dan sebagainya. Itu semua di-share, di-viralkan, sampai-sampai yang disebut dengan perpuluhan itu sempat heboh. Ada yang bilang tidak perlu lagi, ada yang menekankan, dan sebagainya. Ada yang bilang dipakai oleh si pendeta, untuk pendeta semuanya, sehingga si pendeta jadi kaya raya. Jadi kita gak bicara tentang perpuluhan, karena masalah perpuluhan itu tergantung kepada peraturan regulasi daripada gereja masing-masing, kebijaksanaan daripada pengurus atau majelis, ataupun sinode masing-masing. Ada gereja yang seluruh persembahan itu harus masuk ke kas gereja, termasuk perpuluhan ataupun apapun yang didapatkan oleh hamba Tuhannya, yaitu masuk ke kas untuk pelayanan. Ada yang perpuluhan itu milik pendeta. Wah kalau gitu bisa kaya raya. Karena sepuluh kan mewakili satu, barangkan kalau jematnya seribu, wah gak heran. Jadi mereka bisa dapat atau punya segala-galanya. Tapi kita gak bicarakan itu, kita hanya bicarakan persembahan yang sejati. Apa itu saudara? Mari kita buka Alkitab di persembahan yang sejati atau persembahan yang benar. Alkitab yang saya pakai adalah Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Kalau ada beda-beda sedikit, itu berarti terjemahan baru. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara oleh kemuran Allah, aku menasehatkan kamu, ini dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubalah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami telah membaca firman-Mu. Sekarang, bukalah pencerahan hati kami, untuk menerima firman Tuhan ini, supaya kami mengerti, bukan hanya itu, tapi juga kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba Tuhan yang akan mengambil bagian untuk sier pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Nah saudara, itulah ayat yang kita baca, Roma 12, ayat 1 dan 2. Apa yang bisa kita pelajari dari Roma 12, ayat 1 dan 2 ini? Saya mengutip lima poin penting saudara yang secara singkat akan saya share buat kita semuanya sebagai praktisnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, disebutkan persembahan yang hidup. Ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah saudara, kata persembahan dalam bahasa Yunani, itu disebut tusian. Tusian. yang artinya korban persembahan. Nah rasuah Paulus mempergunakan istilah ini untuk menggambarkan bagaimana penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan diri sendiri kepada Allah. Itu sebagai satu persembahan yang hidup. Ini kontras dengan perjanjian lama. dimana orang mempersembahkan hewan ya tapi hewannya itu mati saudara. Sedangkan Paulus mengajarkan persembahan yang hidup saudara. Jadi kita dipanggil untuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Kepada siapa? Kepada Allah. untuk apa? Nah disini katakan lagi karena itu serasa demi kemualan Allah aku menasihkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus yang berkenan kepada Allah nah itulah dikatakan sebagai ibadah yang sejati. Coba saya mau cari satu ayat Alkitab sebagai bandingannya di dalam satu petus pasal dua saudara ayat yang kelima dicatat begini biarlah kamu juga mempergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan sepersembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah jadi ayat ini muncul dikatakan yang berhubungan dengan batu penjuru dikatakan biarlah mempergunakan sebagai batu hidup batu hidup jadi mana lebih gampang mempersembahkan hidup dengan mempersembahkan mati sudah mati habis sudah tapi waktu kita katakan aku mempersembahkan hidup itu berarti seluruh hidupku harus aku pergunakan untuk Tuhan komitmennya demikian kalau persembahkan mati udah besok-besok sudah jadi bangkai gak berguna lagi maka kalau waktu masih jauh waktu masih ada pakailah hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan persembahan yang hidup yang kedua dengan persembahan yang hidup itu maka yang kedua disebut sebagai ibadah yang sejati kata ibadah dalam bahasa Yunani adalah latrean latrean itu berarti satu pelayanan satu penyembahan Paulus menyebutkan saudara bahwa diri kita sebagai ibadah yang sejati satu pelayanan penyembahan yang sejati yang sesungguhnya yang benar dan ini menunjukkan bahwa ibadah yang sejati bukan hanya sekedar ritual ibadah itu bukan hanya sekedar praktik keagamaan oh saya puasa oh saya berdoa oh saya khotbah semua orang saya percaya yang pintar-pintar apalagi dia bisa menghafal banyak oh dia bisa berkhotbah tanpa ada teks bisa saudara pun bisa ya apalagi nyanyi oh semua orang bisa nyanyi apalagi dia pernah latihan nyanyi nyanyi bisa tapi apakah itu merupakan ibadah apakah itu merupakan ibadah yang sejati tunggu dulu nyanyi lagu rohani belum tentu ibadah sejati baca alkitab belum tentu ibadah sejati hari ini saudara banyak yang orang-orang yang nyaku agama lain agama sono kutip ayat alkitab saudara baca ayat alkitab mungkin baca alkitab juga di raknya itu rak buku ada alkitab tapi tujuannya adalah untuk menyalakan alkitab jadi dia baca tapi gak percaya itu bukan ibadah lalu kalau ibadah yang sejati itu berarti ada satu penyerahan yang hidup yang sepenuhnya yang seluruhnya kepada Allah kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 4 sederhan kita ke Injil Sinoptik Yohanes pasal 4 saya akan bacakan buat kita Yohanes 4 disini ayat 23 dan 24 kalau saudara ada alkitab boleh buka bersama-sama saya saya bacakan ini dalam terjemahan baru edisi kedua 23 dan 24 supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati bapak siapa yang tidak menghormati anak ia juga tidak menghormati bapak yang mengutus dia sorry itu salah kutip ya salah pasal 4 ayat 23 24 24 namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan penyembah penyembah benar akan menyembah bapak dalam roh dan kebenaran sebab bapak mencari orang yang menyembah dia secara demikian 24 ala itu roh dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran itu penyembahan yang sejati sudah ibadah yang sejati yang ketiga sudah kalau tadi yang pertama persembahan yang hidup itu merupakan ibadah yang sejati maka ketiga ada transformasi bukan konformasi atau konformitas Paulus ingatkan kita untuk jangan serupa dengan dunia kata serupa dalam bahasa Yunani adalah suskematei seste itu gak penting ya kita mungkin gak hafal gak apa-apa tapi yang berarti kita tahu yang berarti mengambil satu bentuk atau satu pola dalam hal itu itu juga berarti mau sama jangan serupa berarti jangan sama dengan dunia ini sebaliknya bagaimana kita dipanggil untuk berubah berubah kalau di dalam biologi kita pelajari metaforfosis metaforfosis yang berarti ada transformasi ada perubahan ya tidak serupa tapi ada perubahan tidak menerima toh begitu saja ada perubahan nah saudara yang dikasih Tuhan bagaimana Paulus mengingatkan itu kepada kita Paulus itu kita tahu kalau saudara pelajari di dalam kisah para rasul dia itu awalnya bernama Saul yang tugasnya adalah mencari pengikut Kristus kemudian apa kemudian menangkap mereka bila perlu membunuh mereka itu yang Paulus lakukan tapi dalam satu perjalanan menuju ke damsik saudara dia itu dipatahkan langkahnya oleh Yesus dia melihat cahaya matanya buta dan disitu dia bertobat pertobatannya membuat dia berubah tidak serupa lagi dengan dunia ini tapi berubah di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 disini mencatat kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar jadi perubahan dalam diri kita itu menjadi gambarnya apa yang diubah saudara di dalam ayat selanjutnya dikatakan saya bacakan buat saudara karena itu saudara-saudara demi kemuran Allah aku menasihkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh apa oleh pembaharuan budi pembaharuan budi yang dalam bahasa aslinya dikatakan anakainosei tunus anakainosei itu berarti pembaharuan renovasi perbaikan sementara nosi itu mengacu pada pikiran pemahaman yang menunjukkan pada pemikiran yang perlu transformasi untuk berpikir tidak lagi mengambil yang lama tidak lagi menerima saja tapi ada perubahan nah sebenarnya kalau kita perhatikan Rasul Paulus itu kaya dengan pengetahuan firman Tuhan maka catatan-catatannya itu penting buat kita catat atau sebagai referensi satu ayat yang penting dalam hal ini saudara mari kita buka di dalam Efesus Efesus pasal yang ke dua pasal empat ayat 23 23 Efesus 4 ayat 23 saudara juga boleh buka alkitab sebenarnya Efesus pasal 4 ayat yang ke 23 demikian firman Tuhan saya bacakan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu ini berhubungan dengan manusia baru jadi yang diperbaharui Paulus katakan dalam Efesus dalam roh dan pikiranmu diperbaharui setelah pikiran yang lama yaitu membunuh pengikut Tuhan pikiran yang lama hanya untuk membunuh orang yang percaya kepada Yesus tapi Paulus diubah pikirannya menjadi pengikut Yesus bahkan gara-gara itu dia mau dibunuh sudah yang kelima sudah mengetahui kehendak alam jadi hasil dari pembaharuan budi kita kemampuan diberikan buat kita untuk apa untuk membedakan manakah yang disebut sebagai kehendak alam waktu kita belum diubah waktu kita manusia lama waktu kita belum menyerahkan seluruh hidup kita pikiran kita sepertinya itu sudah dicekokin oleh pengajaran lama ajaran iblis ajaran yang sangat menakutkan seperti orang mabuk seperti orang tidak sadar jadi hasil pembaharuan itu untuk apa yang kelima tadi mengetahui kendak alam bisa membedakan mana itu yang alam kendaki kata membedakan dalam bahasa Yunani disebut doki masen yang artinya apa menguji memeriksa mengecek membuktikan jadi ada prosesnya itu diuji diperiksa ini menurutkan satu proses yang aktif mencari dan untuk memahami apakah ini benar-benar kehendak alam atau bukan kehendak alam dalam Efesus 5 S10 juga disinggung yang mirip-mirip itu dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan 17 saya sebab itu janganlah bodoh tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan jadi pikiran kita diuji pikiran kita untuk mengerti supaya kita bisa benar-benar hidup kalau di Efesus sebagai anak-anak terang jadi untuk aktif diuji mengerti yang benar untuk melakukan kehendak alam yang benar tentunya ini adalah panggilan yang sejati yang sangat radikal seringkali mungkin berbeda dengan pandangan dunia tapi sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini sudah nah dari bagian ini persembahan yang hidup itu sebenarnya lebih berarti mana hanya sekedar uang kita kita berikan kepada pekerjaan Tuhan uang kita juga berasal dari alam mana lebih berarti uang atau hidup kita tentunya hidup kita apa arti seperti Pimanto katakan apa arti uangmu banyak apa arti kamu punya segalanya bahkan seluruh dunia itu milikmu tapi kehilangan nyawa maka kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan saudara yang saya kasih Tuhan dimanapun Anda berada mungkin Anda sudah memberikan banyak untuk pekerjaan Tuhan mungkin Anda sudah berkorban harta untuk pekerjaan Tuhan yang menjadi pertanyaan jangan sekedar memberi karena kalau hanya memberi saja orang yang punya uang dia bisa beri tapi lebih daripada itu harus sungguh-sungguh memberi saya sering mengutip memberikan contoh tentang pengamen waktu pengamen datang dia mau minta uang kepadamu ya mungkin dia ambil botol digoyang-goyang begitu minta uang kepadamu tutup botol minta minta apalagi waktu kamu makan di restoran pinggir jalan orang datang kamu maunya orang itu cepat-cepat pergi atau di lampu merah ada orang yang ngamain minta-minta juga sama kamu kasih dia uang maunya dia cepat-cepat pergi apakah engkau mengasih dia apakah sungguh-sungguh engkau mau memberi tidak tujuan memberi tujuan kita memberi supaya dia cepat-cepat pergi itulah yang disebut persembahan yang tidak sejati kalau persembahan yang sejati itu sungguh-sungguh benar-benar mempersembahkan setelah waktu kita mempersembahkan dengan benar kepada tuhan kita bisa merasakan betapa tuhan itu mengasihi kita mati di atas kayu salib untuk kita menggantikan dosa kita tidak ada keluhan tidak ada ngomel-ngomel capek pun engkau nyanyi di paduan suara gak ngomel capek pun engkau masak untuk pekerjaan tuhan di gereja gak ngomel capek pun engkau antar jemput orang ke gereja tidak ngomel capek pun engkau melayani tuhan sepanjang hari rapat dan sebagainya tidak ngomel tidak mengeluh tetap bersyukur kepada tuhan itu baru persembahan yang sejati baru kamu benar-benar ngerti bahwa tuhan mengasih engkau taulus menuntut melayani fiman tuhan menuntut kita sampai sedemikian rupa karena melayani tuhan itu bukan satu pekerjaan biasa tapi menjadi rekan kerja co-worker daripada tuhan ini satu penghargaan yang begitu luar biasa kepada kita bahkan kalau bisa tidak ada masa pensiun karena kita dipanggil melayani dia sampai akhir sampai kita dipanggil itulah pelayanan yang sejati persembahan yang sejati dan persembahan yang hidup itu lebih berharga dengan demikian orang yang mengerti kemantuan apapun dia bisa berikan kepada tuhan dia tidak takut karena tuhan tidak pernah tinggalkan tuhan tidak pernah menelantarkan tuhan walaupun dia beri dia tahu itu milik tuhan bahkan tuhan bisa menggantikannya lebih banyak mari kita berdoa bapak di surga terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang tuhan berikan buat kami merenungkan firmanmu biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar sudah kami renungkan sungguh jadi manfaat tanam dan hidup kami supaya kami bukan sekedar menjadi anak Tuhan tapi menjadi anak Tuhan yang aktif yang rela berkorban yang rela mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua God bless you God bless you selamat menikmati selamat menikmati